KOMISI 4 DPR RI mengapresiasi pemerintah atas ketersediaan atau stok pupuk untuk pertanian di Sumatera Selatan. Namun, pendistribusian pupuk pada para petani seharusnya dilakukan secara berkala untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang ditemui pada kunjungan kerja reses ke Sumatera Selatan mengatakan, Komisi 4 DPR akan terus memastikan ketersediaan pupuk di gudang pupuk di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, dalam memenuhi kebutuhan pertanian. Stok pupuk yang berlimpah di gudang pupuk harus terdistribusikan secara merata ke seluruh petani, bukan ditimbun atau dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu. Selain itu, harga pupuk yang dijual harus terjangkau bagi para petani. Stok di gudang ada 2.000 ton, sehingga kita memastikan persediaan baik tinggal, kita memastikan meskipun persediaan cukup, tetapi harus sampai di petani pada saat mau menanam itu harus sudah sampai. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Eris Lan yang menilai permasalahan krusial yang selalu muncul di sektor pertanian Indonesia adalah masalah pupuk, padahal sangat penting dan berpengaruh untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Jika pendistribusian pupuk tidak dilakukan dengan baik dan merata, mengakibatkan hasil panen yang buruk dan petani mengalami kerugian. Dengan sistem JIT ini, maka distribusi atau aliran pupuk dari mulai PT Pusri sampai ke distributor, sampai kepada agen, kemudian sampai pengguna akhir, yaitu penani, itu akan bisa terpantau dengan baik. Dari Sumatera Selatan, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!